Intro Soal Hamas, soal GIP, soal Al-Qaeda, infanul muslimin Dengan salah isu itulah yang sering digunakan oleh Palestina, kawan kita itu, ketika berbenturan dengan Israel Jadi ketika berbenturan dengan Israel, yang diangkat adalah menjual sensitivitas Islam Ini yang kita, tadi saya sempatkan kepada Pak Farhan, kita harus hati-hati Karena sekali lagi, kenapa kita harus hati-hati, driving force-nya adanya Hamas, atau adanya GIP Itu akarnya ikhwan al-muslimin, akarnya ISIS, kemudian di 1999 Karena ini terus proksi yang akan dimainkan juga oleh geopolitik timur tengah, which is Iran terlibat di sana Dan somehow, secara langsung atau tidak langsung, ada China, ada Rusia Ada di blok sini, Amerika, Arab, Uni Emirat, dan Israel Bayangkan Indonesia ini, sekali lagi ya, saya nggak ngomongin Indonesia Sanggup nggak kita? Kalau aku cuman ngomongnya begini aja lah Jangan deh dulu ngomongin Israel, Palestina, dengan konsolasi dari negara-negara besar sedang bergumul di sana Depan mata kita nih, dan ada, udah setengah kakinya di ASEAN Contoh, siapa? Cina, tentang laut Cina Selatan Itu aja dulu diberesin gitu Itu ancaman bagi Indonesia ya berarti ya? Itu kan di depan mata kita, kalau di sana Israel mau ada apa-apa ya masih jauh lah gitu Paling nggak juga roket-roketnya misalnya ada yang nyasar Loh kalau Cina marah tentang ada apa-apa di laut Cina Selatan? Kena kita, kena kita pasti Karena Radio Cina itu udah sampai jauh sekali tentang kemampuan rudalnya Misalnya Nah, jadi maksud saya, kenapa saya tuh bukan, bukan saya sekali lagi ya Saya selalu menempatkan, coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain, selain Palestina Contoh ya, apa, Oslo Agreement Memangnya, dengan Oslo Agreement, di Palestina nggak diuntukkan Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausur bagi hasil Dari Israel terhadap Palestina Dan itu tuh bilion dolar diterima oleh Palestina dari Israel Ya, jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan Ya nggak ada bagi hasil loh kalau okupasi penjajahan Ini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dalam waktu pendek bahas Nggak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan gitu kan Nah, maka saya bilang Paling bagus itu, sebelum kita mendorong Ina dan itu Harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik Ya, itu tadi yang saya bilang Caranya apa sih kalau kita dalam dua baik? Ya berteman Nah, ini kan nggak fair Kita berteman dengan Palestina Which is belum dianggap negara Makanya pangkalan masih ngotot tadi kita mendorong ke PBB Di satu sisi kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB Selesai itu udah Jadi gimana gitu Jadi, ini sebenarnya adalah penjelasan lengkap dari pernyataan Bukoni bahwa bagaimana sebaiknya kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel Itu maksudnya adalah itu gitu ya Bukan kemudian sebenarnya kita berpihak pada Kan kalau yang sekarang terjadi ya Itu kan kita mau melihat dari sudut pandang kemanusiaan Bagaimana banyak menjadi korban, anak-anak, kemudian wanita, sekolah, penyerangan di dalam masjid dan lain sebagainya itu loh Bukoni sebenarnya yang dipandang oleh masyarakat kita di tanah air saat ini Jadi begini, salah satu senjata Hamad ya kan Dalam senjata palestina ya Palestina yang agak berbeda nih ya Saya nggak ngomong palestina yang patah ya Itu adalah dua Either dia pakai sensitivitas agama ya kan Atau dia pakai drama gitu tadi Apa? Korban Jadi gini, kalau kita bertarung kita bisa lihat ada orang yang mau jadi jadi victim Dia akan menempatkan dia sebagai victim terus Dan ini yang terjadi dengan palestina Saya tanya balik Apakah di Israel nggak ada victim? Kok ada? Tapi, buat Israel, setahu saya Adalah harga diri kalau dia menunjukkan korban dia itu apa dan bagaimana baiknya kenapa atau perempuannya kenapa Itu harga diri Yang penting buat Israel, sedapat mungkin, sesedikit mungkin korban berjatuhan Tapi dia nggak akan pernah menjual gambar-gambar dramatik gitu Bagaimana dia jadi victim Beda pada katanya kan Pak Indra Orang kan bisa beda-beda pada katanya Satu playing victim, ya kan? Satu nggak mau gitu Nah, itu yang terjadi sekarang ada pembelahan di dalam masyarakat Yang ini menonjolkan semua gambar-gambar dramatik itu Yang ini menunjukkan, gua hajar lu main-main sama gua Gitu Kan udah gua warning jangan main-main Udah gua bilang gua tuh lebih kuat dari lu Karena gini ya, perjalanan panjang kekuatan industri alutsista Israel itu nggak main-main 1930 itu mereka masih industri rumahan Pak Indra Kan? 1940 kemudian dia memenangkan Yom Kipur Itu masih betul-betul industri senjata yang masih rumahan Masih rumahan Nah, tetapi Saking timur tengah itu bergolak terus Dan Israel merasa sangat terancam terus Dia memajukan industri pertahanan Al-Palhankam yang alutsistanya Buat Israel, menurut saya Israel itu agak-agak kayak Cina Kalau Cina kan presidennya bilang Saya nggak peduli Kucing hitam, kucing putih, tikus hitam, tikus putih Pokoknya untungan gitu Exactly dengan Israel Israel itu justru sebenarnya somehow Makin ramai timur tengah Ya kan? Dia makin bisa jualan senjata Jualan teknologi Jangan salah Ini kan melihat bahwa Yang disampaikan oleh Bu Kony tadi Ini menarik juga Bahwa How big we are Seberapa besar Indonesia ini Bisa kalau mau mendorong hal itu Artinya mau mengurus dengan tuntas secara total di sana Karena dengan fakta-fakta yang ada Ada Rusia yang juga bermain di sana Ada Cina yang bermain di sana dan lain sebagainya Bagaimana Bang Parah Seberapa kuat sebenarnya kalau kita Kemampuan diplomasi kita Strategi diplomasi Indonesia sih cukup berhenti di keberpihakan aja Kita tidak mungkin bisa melakukan lebih dari itu sejauh ini Karena kita memang belum bisa menjadi pemain besar di kelas di timur tengah di area Di area timur tengah kita belum bisa jadi pemain apa-apa Secara kewilangan kita tidak ada kepentingan langsung Walaupun kepentingan langsung kita adalah menjaga kepentingan untuk ibadah haji Sedangkan ibadah haji sama ibadah umroh Dari dulu aja kita hanya bisa menyumbangkan peserta terbanyak Nah ketika peserta terbanyak yang ada malah kebalik Kita yang butuh dikasih akses Bukannya kita ngancem sama Arab Saudi kita yang akan ngirimkan ibadah Apa jamaah haji atau jamaah umroh lagi Kan aneh ya Kita yang provide banyak tapi kita yang tergantung sama mereka gitu Untuk kita yang bekerja sama mereka untuk nambah kuota Jadi artinya Politik Timur tengah Politik Indonesia di wilayah timur tengah Itu sangat ditentukan oleh narasi dalam negeri itu sendiri Satu seberapa banyak yang kita butuhkan akses untuk bisa melaksanakan ibadah haji sama ibadah umroh Itu paling penting Nggak bisa disangka lagi Nggak ada yang lebih penting dari itu untuk kita Kedua Seberapa banyak kita bisa menjaga kepentingan pekerjaan migran Indonesia di timur tengah Yang walaupun sempat ada yang namanya Apa Di stop dulu gitu ya Di moratorium Tapi kita masih membutuhkan Mengekspor tenaga kerja ke timur tengah Dan juga pengelolaan yang baik dan benar Karena sampai sekarang justru kita sedang menyelidiki Kelompok-kelompok tertentu Nah kalau ini mafia beneran ini ada di dokumennya Saya berani bilang Jadi bisa M beneran ya Emang ada bisa M beneran Yaman Ya Ke Suriah ya Ke West Bank juga termasuk diantaranya Yang kita Dan mereka ini bukan kelompok-kelompok Radikal yang siap perang Bukan Pekerja migran Indonesia biasa Gitu Itu masalah ya Yang kedua Dan yang ketiga Masalah kita dengan timur tengah adalah Memastikan bahwa Agen-agen penjual atau pengimpor BBM ke Indonesia Yang sumbernya dari timur tengah Itu jangan sampai di stop jatahnya gitu Karena berpengaruh besar Memang kita tidak mengeksplor langsung dari Arab Saudi dari Irak atau dari Iran BBMnya Kita membelinya kan dari Agen-agen yang ada di Singapura sama di Hongkong sama di New York ya Nah jadi Tiga kepentingan itu aja Diplomasi Indonesia mah Mungkin ditambah sekarang adalah diplomasi Sinovam Karena kita tahu Sinovam sekarang dikuasai oleh Uni Emirat Arab Nah secara militer pertahanan nggak ada Can we step up the diplomacy in Middle East Get into the conflict area We cannot Nggak bisa Jadi sebenarnya kita tuh sampai pada keberpihakan aja Bang Farhan ya Cukup sampai di sini Cukup bersikap aja Cukup bersikap aja di PBB dan di lembaga multilateral Di Oki kita cukup bersikap bahwa Kita menentang Israel Mendukung Palestina Dan mengharapkan Arab Saudi serta Iran Mengesamikan segala perbedaan dalam dukungannya kepada Palestina Jadi intinya sederhananya gini nih Masyarakat Masyarakat awam nih kalau melihat perbincangan tadi yang Penuh data dari Bukoni Perjelasan dari Bang Farhan Artinya sebenarnya sederhananya Kita ini nggak punya daya upaya jangkauan besar untuk ikut Mengurusi Palestina berarti ya Lo enggak Kalau kita habis-habisan di Palestina sama di Mana Israel Atau kita ikut bela-belain orang Yaman Nah terus Pemerintah Arab Saudi bilang Indonesia nggak boleh masuk Jamah hajinya Boleh teriak kita apa sih Kejut-kejut kita Iya 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 Nggak boleh itu terjadi Kita harus jaga hubungan baik sama Arab Saudi dalam hal ini Dengan menyatakan keberpihakan saja itu sudah Artinya sudah cukup peran yang besar ya Itu udah clear Karena sampai hari ini Di PBB Di Oki Termasuk juga di PUIC PUIC ini adalah Lembaga kerjasama Parlemen Negara Islam Itu kita clear sikapnya Kita dukung Palestina Jangan tanya kenapa Jangan tanya gimana Pokoknya kita dukung Dalam bentuk apa Pernyataan dan narasi Selesai No more than that No less than that Oke oke Nah kemudian tadi Bang Farhan bilang Kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel Artinya ketika kita mau perjuangkan itu ya Dari logikanya Bukoni nih Maka kita coba buka hubungan diplomatik dengan Israel Kita harus tahu ini bagaimana Israel dan dan sebagainya Tapi syaratnya tadi Bang Farhan bilang Ya harus diakui PBB dulu Palestina nya Nah berarti kita Tapi dengan penjelasan yang tadi juga Berarti kita juga gak punya kekuatan untuk Membuat Palestina itu diakui PBB dong berarti Ya ada Dengan kita memberikan sikap dan narasi yang konsisten aja Konsisten Tapi progresnya pasti kita gak akan tahu ya progresnya Dalam luja yang sama Persis dengan sikap yang damai sama Fanuatu mendukung Papua Oh Fanuatu tahu Papua gak mungkin merdeka Tapi dia sikapnya pokoknya dukung Gitu Ya kan Itu wajar dalam sebuah diplomasi Wajar ya begitu ya Sangat wajarlah Taiwan masih ada hampir sekarang Walaupun kita gak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan Kapan kita akan buka hubungan diplomatik dengan Taiwan Hanya jika Republik Rakyat Tiongkok Menyatakan Taiwan bukan pemberontak tetapi negara independen Ya kita buka hubungan Pasti Hubungan dengan Taiwan gimana Semua sepeda mahal yang dipakai sama Orang-orang Jakarta Sepedaan ke Jakarta Harga ratusan juta itu kan semua buatan Taiwan Ya Bang Farah enggak tapi saya ingin Jadi ini menarik sekali sih kalau jadi mendengar begini Artinya apa yang dilakukan Indonesia Bu Menlu juga sekarang ini Kita juga sudah menyadari bahwa Kita tidak punya jangkauan lebih berarti untuk soal Palestina Israel Dan mungkin ini bisa akan terus seperti periodik gitu Berulang-ulang nanti ada kejadian lagi Kita akan bersikap seperti ini lagi Ada kejadian lagi Tahun lalu Ketika Donald Trump masih berkuasa dan menawarkan Deal of the Century Duta Besar Indonesia Dan salah satu menteri di Indonesia Dari Indonesia Bertemu dengan pihak Jared Kushner di Washington DC Di pertemuannya di White House Kemudian dalam perjalanan pulang ke Indonesia Mereka mampir di Hongkong dan Diduga disinyalir Ada pertemuan dengan Oficial government-nya Israel Diduga ya Tapi kita tidak bisa memastikan Nah hal ini kan sebuah usaha sebetulnya untuk Menjajaki kemungkinan Adanya Kita membuka hubungan diplomasi dengan Israel Nah hari ini Berdasarkan pengamatan dari Teman-teman di Cyber Media Dan juga Bacaan dari Kementerian Luar Negeri Ada sebuah narasi Yang disusun secara terstruktur Melalui berbagai macam pihak di Indonesia Terutama di media digital Agar Ada keberpihakan terhadap Israel Tidak pernah ada sejarahnya Konflik Israel sama Palestina Orang Indonesia itu menunjukkan keberpihakannya ke Israel Secara terang-terangan dan terstruktur Baru yang sekarang ini Nah ini kan sebuah indikasi bahwa Sebetulnya Ada usaha serius Untuk mulai Membangun Sebuah narasi bahwa Sudah saatnya Indonesia Membangun Atau ya Berkomunikasi lah ya dengan Israel maksudnya Istilahnya kayak kita pacaran gini deh gitu Kamu terima aku dong jadi suamimu gitu Nggak usah bilang iya sekarang Tapi paling nggak jangan nolak deh Pikirin aja dulu Yang jago pacarannya Otau ini ya mending kesitu Biar dapet logikanya atuh ya Iya Nah itu artinya bisa juga Menjadi langkah yang lain sebenarnya ya Bang Kemarannya Alternatif mencari solusi yang lain agar tidak ada Apa namanya Tapi biayanya terlalu besar sih Walaupun secara logis apa yang disampaikan sama Techon itu bagus ya Bahwa kita membuka hubungan diplomatik Dengan Israel itu akan lebih banyak keuntungannya Tetapi Risiko terbesarnya Perpecahan di Indonesia Itu Saya sih nggak Saya sih nggak yakin We can afford the Division gitu loh Techonik